Halaman Departemen Kelimpahan sangat luas dan megah, tapi itu bukanlah surga gua. Li Qingshan melangkah ke tangga yang tinggi, melaporkan namanya, dan menyatakan tujuannya. Petugas berbaju hijau meliriknya, dan senyumannya sedikit memudar. Dia membawanya ke sebuah ruangan dan berkata, kakak senior Wang sedang sibuk. Mohon tunggu di sini sebentar. Li Qingshan menunggu setengah hari. Dia satu-satunya orang di koridor yang kosong. Tidak ada pemandangan yang sibuk, tapi tampak sangat sepi. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia pertama-tama memilah pikirannya untuk berkultivasi, dan kemudian mengeluarkan kelinci hitam dari lengan bajunya untuk dimainkan. Sayangnya, kelinci itu tidak terlalu kooperatif. Ia bahkan menggigit tangannya dengan keras saat dia membuatnya marah. Mendesis, Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat jarinya berdarah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia terkejut. Belum lagi seberapa kuat fisiknya, ia juga memiliki bakat pertahanan yang kuat seperti iblis banteng menempa kulitnya. Dia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Kelinci jenis apa ini? Saat dia hendak memeriksanya, suara dingin seorang pria terdengar dari dalam pintu. Apakah ada orang lain di luar? Ya, Li Qingshan tidak mau berdebat dengan kelinci itu. Bagaimanapun, dia akan melepaskannya ketika dia berada di luar kota, tidak peduli apa jenisnya. Masuk. Li Qingshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan besar itu didekorasi dengan elegan. Ada gulungan kaligrafi di dinding yang bertuliskan, jarang ada orang yang berkepala dingin. Seorang pria bertubuh agak gemuk dengan wajah bulat sedang duduk di depan meja kopi sambil menyeruput teh. Dia melirik ke samping dan berkata, kamu adalah Li Qingshan. Itu benar. Li Qingshan tidak senang. Apa yang sedang disibukkan oleh si gendut sialan ini? Bahkan jika konsep waktu seorang kultifator berbeda dari orang normal, penantian ini terlalu lama. Sikap pelayanan Departemen Kelimpahan tidak ada bandingannya dengan Spirit Beast Garden dan Spirit Treasure Square. Pantas saja kakak laki-laki yang menerima saya berkata bahwa dia ingin saya meninggalkan penanda di sini sebagai suap. Kurang ajar. Aku kakak laki-lakimu. Wajah kakak senior Wang menjadi gelap. Li Qingshan mengangkat alisnya. Si gendut sialan ini sama seperti dia. Dia hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki aula. Untuk apa dia begitu sombong? Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Little N dan yang lainnya berada di gua abadi kolam naga dan betapa mereka sangat membutuhkan gua abadi, dia menahan amarahnya dan berkata, Saudara bela diri senior Wang, aku di sini untuk mengklaim gua abadiku. Tunggu sebentar. Tidak bisakah kamu melihat aku sedang sibuk? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh pria gendut itu. Dia dengan santai menyesap tehnya. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia jelas mencari masalah, tapi dia tidak menyinggung perasaannya. Sekalipun itu untuk suap, tidak perlu terlalu menjijikan. Ya, aku melihatnya. Aku sibuk sekali makan kotoran. Kakak senior Wang memuntahkan tehnya dan menjadi marah. Apa katamu? Aku sudah bilang padamu untuk pergi makan sial. Li Qingshan mengutuk dalam hati. Dia berbalik dan pergi, bertanya-tanya apakah kotawan siang memiliki agen pengaduan. Beraninya kamu menghina kakak senior di depan wajahnya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Senyuman dingin muncul di wajah kakak senior Wang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Belum lama ini, Sen Yusu datang ke rumahnya untuk membuat rencana bersamanya. Dia ingin dia memikirkan cara untuk mempersulit Li Qingshan. Selama dia membuatnya marah, konflik kekerasan akan terjadi. Hal ini akan menarik perhatian petugas patroli, Divisi Hukum. Ini adalah wilayah Departemen Istana Surga. Sen Yusu adalah murid dalam dan kepala pelayan di Taman Seratus Ramuan. Dia memiliki banyak koneksi. Selama dia bisa memasukkan Li Qingshan ke Divisi Hukum, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Kakak senior Wang menamparkan Li Qingshan dengan keras. Dia sangat senang. Sen Yusu berjanji akan memberinya Lingzi berusia 10 ribu tahun sebagai hadiah setelah masalah ini diselesaikan. Huff, murid batin baru. Beraninya kamu menyinggung murid batini ya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Bahkan jika tidak ada imbalan, saya akan tetap mengajari Anda aturan senioritas. Ketika Anda memasuki Divisi Hukum, Anda akan menderita. Li Qingshan menjadi semakin yakin dengan penilaiannya. Dia bahkan samar-samar menebak siapa dalang di balik ini. Satu-satunya musuh yang dia miliki di miriat Apiren Sek adalah Letian dan Sen Yusu. Saat ini, pertaruhan dengan Letian baru saja dimulai, jadi dia tidak perlu melakukan hal tercelah seperti itu. Kalau begitu, itu pasti Sen Yusu yang keji itu. Dia bahkan tidak berbalik dan dengan santai meraih telapak tangan putih yang ditampar itu. Dia berbalik dan menekan kepalanya. Dentang, sebelum kakak senior Wang sempat bereaksi, kepalanya ditekan ke atas meja teh. Teh yang diletakkan di atas meja melompat-lompat dan teh tumpah ke seluruh kepala dan wajahnya. Dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua adalah kultifator jiwa yang baru lahir. Bagaimana bisa ada perbedaan sebesar itu? Li Qingshan berkata, Bicara lah, siapa yang mengirimmu untuk membuatku jijik? Kakak senior Wang berkata, Li Qingshan, kamu berani menyinggung atasanmu dan menyerang kakak laki-lakimu. Saya akan melaporkan Anda ke divisi hukum. Li Qingshan mencibir, Jadi itu yang kamu rencanakan. Izinkan aku bertanya lagi, siapa itu? Kakak senior Wang tidak bisa membebaskan diri. Dia mengumpat dengan keras, ingin membuat orang-orang di luar khawatir. Li Qingshan sudah gelisah. Pada saat ini, kemarahan muncul di dalam hatinya dan kejahatan tumbuh di dalam perutnya. Dia mencibir, Kamu tidak mau bicara, kan? Kakak senior Wang, saya akan mentraktir Anda secangkir teh. Tenang. Dia mengambil cangkir teh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu yang kedua, yang ketiga, Setelah mengisi cangkir teh, Ada juga berbagai set teh, penjepit kecil dan sebagainya. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah teko kecil di atas meja teh. Dia menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kelinci hitam itu melompat keluar dari lengan bajunya pada suatu saat, Matanya yang seperti rubi berkilau dengan cahaya merah saat menyaksikan pemandangan ini. Seorang kakak perempuan tersenyum, Heh, memuaskan sekali. Tapi apa yang dilihat Yao Zhu dari pria kejam seperti itu? Li Qingshan berkata, Kakak senior Wang, sekarang kamu sudah selesai, kan? Siapa yang harus saya katakan? Jika kamu tidak berbicara, Aku akan mentraktirmu semua yang ada di ruangan ini. Mulut kakak senior Wang penuh darah. Dia menatap Li Qingshan dengan mata merah dan berkata dengan samar, Li Qingshan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Aku pasti akan membunuhmu. Bagus, kamu pantang menyerah. Aku mengagumimu. Li Qingshan tersenyum dan meraih kepalanya ke karakter yang sulit, En, jarang sekali ada orang yang berkepala dingin. Apakah kamu yang menulisnya? Tulisannya bagus, rasanya pasti enak. Dia mengjilat bibirnya, Sepertinya rasanya enak. Meski sedikit berminyak, Cocok untuk disantap dengan wine. Sesaat kemudian, Petugas berpakaian hijau yang memimpin jalan menuju Li Qingshan bergegas ke pintu. Dia mengetuk beberapa kali dan memanggil kakak senior Wang, Tetapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara rengekan aneh. Dia menguatkan hatinya dan mendorong pintu hingga terbuka. Adegan di depannya mengejutkannya. Li Qingshan memegang leher kakak senior Wang Dengan satu tangan dan gulungan itu dengan tangan lainnya. Dia memasukkan benda-benda berantakan di mulut kakak senior Wang ke bawah. Kakak senior Wang menangis, Matanya dipenuhi ketakutan. Dia berkata, Selamatkan aku. Telepon seseorang. Li Qingshan meliriknya. Petugas berpakaian hijau itu mundur dan duduk di tanah. Dia berkata dengan suara gemetar, Li. Kakak senior Li, Kakak senior Pi memintaku untuk mengundangmu. Li Qingshan terkejut, Kakak senior Pi. Pi yang kiu. Ya ya. Oke, Aku pergi sekarang. Li Qingshan merasa lebih baik setelah melampiaskan amarahnya. Dia mengambil kelinci hitam itu dan meninggalkan kakak senior Wang. Petugas berpakaian hijau memandang Li Qingshan dengan kagum, Kakak senior Wang, Um. Kakak senior Pi memintamu keluar dari Departemen Istana Langit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kakak senior Wang saat ini sedang berbaring di tanah, terengah-engah. Ekspresinya berubah drastis saat mendengar itu. Diberi pelajaran dengan kejam oleh Li Qingshan hanyalah luka daging. Tampaknya mengerikan, dan dia bisa pulih dalam sekejap. Diusir dari Departemen Kelimpahan akan berakibat fatal. 1412. Di tingkat tertinggi Departemen Keuangan, terdapat pavilion, jembatan kecil, dan air mengalir. Itu seperti taman yang sangat luas. Pi Yangqiu duduk sendirian di antara bunga dan pepohonan, memandang kotawan siang dengan santai. Li Qingshan maju untuk menyambutnya. Pi Yangqiu tersenyum dan berkata, Adik laki-laki Li, sudah lama tidak bertemu. Li Qingshan sedikit terkejut dan menangkupkan tangannya. Saya marah dan sedikit berlebihan. Mohon maafkan saya, kakak senior. Pi Yangqiu melambaikan tangannya. Bagaimana bisa seseorang dipermalukan oleh penjahat? Memanfaatkan orang lain adalah hal biasa, tetapi sekarang mereka telah belajar untuk mengkhianati orang lain. Mereka benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Li Qingshan hanya bertemu Pi Yangqiu sekali dan tidak berharap dia bersikap begitu masuk akal. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, mudah untuk bertemu dengan Raja Neraka tetapi sulit untuk bersembunyi dari hantu kecil. Bagaimana, apakah kamu menikmati masa tinggalmu di Hundred Herb Garden? Kakak senior ruan sangat baik padaku. Tentu saja, jika tidak, Anda tidak akan menemui masalah seperti itu. Li Qingshan mengerutkan kening. Itu memang Sen Yusu. Dia hanya penjahat, tidak layak disebut. Saya pikir masalah Anda belum selesai. Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku, kakak? Apakah kamu tahu berapa banyak ascended disciple yang ada di miriat fenomen non-sec? Banyak, beberapa ribu. Di antara mereka, kamu memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid penerus. Selain itu, Pi Yangqiu tersenyum. Saya tidak ingin masalah kecil ini memengaruhi Anda dan membuat Leti yang terlalu bangga. Li Qingshan berkata dengan serius, itu benar. Pi Yangqiu tercengang. Ha, kamu sama sekali tidak rendah hati. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu, kenapa repot-repot? Saya percaya pada penilaian kakak senior. Namun, seniusu itu berasal dari 100 Herb Garden, jadi Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Mem, itu bagus juga. Pi Yangqiu berkata sambil tersenyum, penilaian saya tidak buruk. Letian tidak akan memberikan seribu batu giyok kepada sembarang orang. Anda telah bertemu dengan Yang Mulia Roh Guihai dan memilih buku surgawi Anda, bukan? Mem, saya sudah mulai mengolahnya. Namanya buku kebebasan surgawi. Mendesah. Itu memang kitab surgawi. Pi Yangqiu bertepuk tangan dan menghela nafas. Jalan setan langit bebas. Tatapannya berubah menjadi serius. Sebenarnya, aku sangat penasaran. Mengapa keagungan roh memanggilmu? Ini, bisakah aku tidak menjawab? Pi Yangqiu tersenyum dan berkata, Hem, tidak apa-apa juga. Aku akan memilihkan tempat tinggal gua yang bagus untukmu. Atau, gua tempat tinggal yang sangat buruk. Ini. Ha, aku hanya bercanda. Tapi aku terlalu penasaran. Aku tidak bisa memahaminya. Spirit Sovereign selalu asyik membaca buku, dan tidak menyukai urusan duniawi. Bahkan aku, murid penerus, jarang dipanggil. Dia bahkan belum pernah dipanggil sebelumnya. Anda baru saja memasuki sekte, dan budidaya Anda tidak terlalu tinggi. Apa yang istimewa darimu? Pi Yangqiu mengelilingi Li Qingshan seolah mencoba melihat ke dalam hatinya. Murid penerus menghargai Li Qingshan karena kinerja Li Qingshan di Gunung Magnet Esensi, serta peluangnya untuk menjadi murid penerus. Namun, alasan ini saja tidak cukup bagi penguasa roh untuk memanggilnya. Bahkan jika dia benar-benar menjadi murid penerus, penguasa roh mungkin tidak menyukainya. Li Qingshan berpikir, ketertarikan kakak senior pi padaku mungkin ada hubungannya dengan ini. Dia berpikir sejenak, aku bisa memberitahumu, tapi gua itu tempat tinggalnya. Pi Yangqiu menepuk dadanya dan berkata, serahkan padaku. Kelinci hitam dan kakak perempuan tertua di lengan bajunya juga menajamkan telinga mereka. Dengan status penguasa roh di sekte fenomena segudang. Bahkan jika dia seorang yang tertutup, setiap gerakannya sudah cukup untuk menarik perhatian para murid penerus. Li Qingshan berkata, spirit sovereign ingin aku meninggalkan sekte fenomena segudang. Pi Yangqiu tercengang. Kelinci hitam itu berkedip. Kakak perempuan tertua perlahan menelan anggurnya, sangat penasaran. Mengapa? Saya tidak yakin, saya pikir dia menganggap saya adalah ancaman bagi sekte fenomena segudang. Pi Yangqiu menelan ludah. Ancaman. Dia bahkan curiga Li Qingshan berbohong. Namun, kebohongan pun tidaklah konyol. Itu karena hal itu sangat konyol sehingga sulit dipercaya. Namun, sekte fenomena segudang adalah sebuah raksasa. Bagaimana mungkin seorang penggarap Naschen Sol bisa mengancamnya? Namun, dia tidak berani mempertanyakan penilaian penguasa roh. Di seluruh sekte fenomena segudang. Selain penatua Tian Su yang misterius, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama dalam hal ramalan jika dia mengklaim sebagai yang kedua. Lalu bagaimana kamu bisa tinggal? Karena ini sebuah ancaman, lebih meyakinkan untuk tetap berada di bawah hidung seseorang. Li Qingshan memberikan jawaban yang tidak jelas. Lagi pula, isi percakapan sebenarnya terlalu mengejutkan. Jika bukan karena keberadaan yang benar-benar rasional seperti penguasa roh, hal itu akan terdengar seperti ancaman bagi orang luar. Jika kamu tidak mengizinkanku tinggal, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Pi Yangqiu mendengar ketidaktulusan dalam kata-katanya dan memandang Li Qingshan dengan penuh arti. Apakah dia dipandang sebagai ancaman oleh penguasa roh atau dibujuk untuk mengubah pikiran penguasa roh? Keduanya tidak terbayangkan. Latar belakang dan masa depan seperti apa yang dia miliki. Saya mengerti. Saya tahu apa yang harus dipilih. Pilih apa? Pi Yangqiu tersenyum. Tentu saja pihak mana yang harus dipertaruhkan. Taruhan Anda dengan Letian telah menyebar di antara murid inti. Letian membuat taruhan baru dan menyeret banyak orang ke dalamnya. Aku salah satunya, dia menepuk bahu Li Qingshan dengan ekspresi serius. Itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Jangan mengecewakanku. Li Qingshan terdiam. Dia mengutuk Letian di dalam hatinya. Jadi aku tetaplah kuda hitam itu. Pi Yangqiu berkata, karena dia bertaruh padamu untuk menang, itu berarti dia yakin kamu bisa menjadi murid inti yang setara dengan kami. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu sebagai kuda hitam? Bahkan kuda hitam pun lebih baik daripada kuda inferior yang tidak dipedulikan siapapun, atau bahkan anjing liar di pinggir jalan. Dan jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Bagaimana? Misalnya, sebuah gua yang sangat bagus berada di dalam hukum sekte fenomena segudang. Misalnya, risiko dan peluang dalam buku kebebasan surgawi yang Anda kembangkan sekarang. Li Qingshan bertanya, apa risiko dan peluangnya? Kamu adalah orang pertama yang mengembangkan buku kebebasan surgawi, jadi tidak perlu menyebutkan risikonya. Namun, jika Anda membuka jalan berbahaya dan mencatat pengalaman dan pelajaran kultifasi Anda ke surga, Anda akan dapat memperoleh banyak poin kontribusi dan penanda. Disitulah letak peluangnya. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Li Qingshan menyadari. Bagi sekte fenomena segudang dan kembalinya laut yang mulia roh, dia pada dasarnya adalah subjek ujian pertama dari tulisan surgawi ini. Dia memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Mungkin mereka bahkan akan mengatur penulisan kebebasan surgawi berdasarkan hasil eksperimen mereka, dan para penggarap masa depan dapat belajar darinya. Mungkin mereka bahkan akan secara khusus mengeluarkan penanda untuk membeli materi pembelajaran. Sepertinya menjadi kuda hitam bukannya tanpa manfaat, tapi masalahnya. Kakak senior, apakah banyak yang bertaruh kalau aku kalah? Bagaimana menurutmu? Ii yang kiu tersenyum. Hanya orang gila yang akan bertaruh dia akan menang jika mereka tidak mendapatkan materi langsung. Bahkan jika mereka telah melihat penampilan li kingshan di gunung magnet esensi dengan mata kepala sendiri, mereka hanya akan berani memasang taruhan setelah mengonfirmasinya berulang kali. Li kingshan bertanya lagi, Kalau begitu, akankah mereka memperlakukanku seperti sen yusu? Ii yang kiu berkata dengan serius, Saudara mudali, menurutmu orang seperti apa kami murid sejati? Tepat ketika li kingshan berhenti khawatir, dia mendengarnya melanjutkan. Bahkan seratus sen yusu tidak akan cocok untukmu jika ada murid langsung yang ingin berurusan denganmu, apalagi sekelompok murid langsung. Li kingshan merasakan sakit gigi. Ii yang kiu tersenyum. Tapi jangan takut, aku akan melindungimu. Li kingshan berkata, Saya khawatir Anda tidak akan mampu melawan begitu banyak orang. Ii yang kiu memeluk bahu li kingshan dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, mereka pikir kamu pasti akan kalah dan tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Kami akan menang secara mengejutkan. Li kingshan bahkan semakin terdiam. Tidak bisa diandalkan kalau mengharapkan musuh bersikap ceroboh. Kaka senior, sesuatu telah terjadi. Pada saat itu, seorang murid batin bergegas mendekat. Dia memandang Li kingshan dengan heran sebelum membungkuk pada pi yang kiu. Apa yang telah terjadi? Senior Aosuan masuk ke gua kolam naga. Ekspresi Li kingshan berubah dan pupil matanya mengecil. Mungkinkah apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan? Ii yang kiu melirik Li kingshan, tapi dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Benar saja, naga malang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hei hei, jika kakak senior pertama kita Lin masih belum kembali, kediaman Suan Ming-nya akan menjadi milik sekte miriat fenomena. Kakak senior Lin gagal. Jika reinkarnasi semudah itu, dunia akan penuh dengan makhluk abadi. Dao Surgawi memiliki kesengsaraannya sendiri untuk mematahkan angan-angan ini. Pi yang kiu tampak menghina, tapi juga tampak menghela nafas. Li kingshan sudah kembali tenang, dan bahkan lebih tenang dari biasanya. Dia bertanya, Saudara senior Pi, jika gua Suan Ming diambil kembali, Bolehkah saya membelinya? 1413 Kamu ingin membeli rumah gua Suan Ming? Pi yang kiu mengangkat alisnya dan memandang Li kingshan dengan penuh minat. Kedengarannya seperti rumah gua yang bagus. Li kingshan juga tersenyum. Pi yang kiu berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Ya, bagaimana mungkin rumah gua Sik Siong tertua tidak bagus? Tidak hanya energi spiritualnya yang kaya dan pemandangannya yang menakjubkan, tempat ini juga dilengkapi dengan tabungan hidup Sik Siong tertua dan tunggangan naga sejati. Li kingshan berkata, itu mungkin membutuhkan banyak penanda. Tidak, 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 rumah gua ini tidak hanya indah tapi juga murah. Lalu mengapa? Senyuman pi yang kiu menghilang, apakah kamu ingin membunuh seekor naga? Li kingshan mengangkat bahunya dan tidak menjawab. Rumah gua Suan Ming ini seperti sarang naga dalam novel seorang ksatria, tetapi tujuannya bukanlah sang putri atau harta karun. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Jika kamu berani menyakiti mereka bahkan sehelai rambut pun, aku pasti akan membunuhmu. Pi yang kiu berkata, generasi muda yang penuh semangat, membuat saya merasa waktunya sempit dan saya perlu lebih banyak berkultivasi. Jangan bicara omong kosong, berikut beberapa rumah gua yang cocok, Anda bisa memilih salah satu. Senior Sik Siong, tolong tukarkan dengan bookmark dulu. Li kingshan memikirkannya, jika situasinya berubah, dia harus mendapatkan hak untuk membunuh seekor naga. Pi yang kiu terkejut, apa, Anda benar-benar ingin membeli rumah gua Suan Ming? Meskipun murah, itu bukanlah sesuatu yang mampu Anda beli saat ini. Li kingshan memikirkannya dan sebuah cahaya muncul di benaknya, saya bisa membayar dengan mencicil. Cicilan, pi yang kiu mengerutkan kening dan segera memahami arti kata ini. Dia memandang Li kingshan dengan ekspresi aneh. Eh, apakah Departemen Sky Mansion tidak memiliki layanan ini? Saya bisa membayar uang muka lalu membayar utangnya secara bulanan atau tahunan, misalnya 50 tahun. Jika saya membayar utangnya, Departemen Istana Langit tidak hanya akan menjual rumah gua tersebut, tetapi mereka juga akan mendapat sejumlah bunga. Jika saya tidak bisa membayar utangnya, mereka dapat mengambil kembali rumah gua itu. Bagaimanapun, rumah gua tidak bisa lari, itu pasti untung. Pi yang kiu mencubit dagunya dan berpikir, ide yang sangat menarik, mengingatkan saya pada Letian. Apakah Anda memikirkan ini? Menurut pendapatnya, Li kingshan masih tergabung dalam sekolah pertempuran, yang berani dan rajin, sama seperti dua kakak laki-laki pertama dan kakak perempuan pertama palsu. Meski sulit dan mudah dipatahkan, mereka harus menghadapi kesengsaraan yang benar-benar dapat menghancurkan mereka. Mereka akan mampu menerobos segalanya dan maju dengan berani. Mereka sepertinya bukan orang yang bisa mengemukakan gagasan seperti itu. Li kingshan melanjutkan, Jika ini dipopulerkan, banyak pembudidaya akan mampu membeli tempat tinggal di gua, dan tempat tinggal di gua akan menjadi lebih banyak peminatnya. Jika harganya terus naik, Anda bisa mengubah mereka semua menjadi budak rumah. Oh tidak, budak rumah besar. Siapa yang berani melanggar perintah Departemen Kelimpahan? Matapi yang kiu berbinar. Budak? Itu terlalu tidak enak untuk didengar. Tapi aku suka bagian terakhirnya. Jika hanya Anda, Sangtum Sangtorum masih bisa mengatasinya. Jika dia ingin mempromosikannya ke seluruh miriat natursek, penting untuk memiliki banyak penanda sebagai fondasi. Sayangnya kekuatan finansial dari miriat natursek tidak ada di tangan saya, dan saya membutuhkan kerja sama Letian. Mengapa kita tidak pergi dan menemuinya bersama? Li Qingshan berpikir, tidak heran Letian bisa meminjamkanku seribu penanda batu diok biru, dan memasang taruhan 30 tahun. Namun, Sekte Alam Segudang secara tak terduga memberikan kekuatan finansial kepada seorang penjudi, sungguh. Ini gila. Banyak murid yang diwarisi juga berpikir demikian, tetapi ini adalah hasil kesimpulan yang mulia spiritual. Saya pikir itu karena bagi orang-orang seperti kita, penanda hanyalah simbol sumber daya, dan sumber daya hanyalah alat untuk bercocok tanam. Hanya Letian yang tertarik mengumpulkan bookmark. Li Qingshan tiba-tiba merasa kalimat ini masuk akal. Karena sangat lumrah orang awam mengejar kekayaan, dan sangat jarang ada petani setingkat ini, asalkan bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk budidayanya. Jika Letian tidak kecanduan judi, dia tidak akan tertarik melakukan ini. Tapi aku bukan murid warisan bangsawan sepertimu. Semakin banyak sumber daya yang kumiliki, semakin baik. Gua dunia bawah misterius adalah peluang besar. Tapi kakak Pi, aku tidak berteman dengan Letian. Pi Yangkiu terkejut, saya hanya bertemu dengan satu murid yang bisa mengatakan ini dengan begitu tenang. Tapi jangan khawatir, dia lebih menghargai teman judinya dibandingkan temannya. Jika itu Anda, dia pasti akan memberi Anda penandanya. Mengapa? Tahukah kamu apa hobi keduanya? Rentenir. Li Qingshan terdiam. Fakta bahwa pemilik kasino suka meminjamkan uang kepada rentenir sangatlah beralasan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada taruhan terakhir, kamu mendapat seribu penanda secara gratis. Dia pasti sangat tidak senang. Sekarang kesempatannya ada di sini, dia tidak akan melepaskannya. Selain itu, ini adalah taruhan gila lainnya. Benar-benar. Pi Yangkiu memandang Li Qingshan dengan ekspresi, saya tidak tahu harus berkata apa tentang Anda, dan berkata dengan tulus, saudara muda, Anda mungkin tidak akan mendapatkan apapun di gua dunia bawah misterius. Kakak Pi, lalu kenapa kamu ingin aku berjudi? Bukankah kamu bilang kamu akan melindungiku? Jika kamu bisa menghancurkan gua dunia bawah misterius, peluangmu untuk memenangkan taruhan dengan letian akan sangat meningkat, yang juga berarti peluangku untuk menang akan sangat meningkat. Jika tidak bisa, itu hanya akan menjadi hutang yang sangat besar. Pi Yangkiu tersenyum, jangan khawatir, saya akan membantu Anda meningkatkan hutang ini hingga 30 tahun kemudian. Li Qingshan mengerti, jika dia tidak bisa menghancurkan gua dunia bawah misterius, bahkan jika dia menjadi murid warisan 30 tahun kemudian, dia masih harus membayar sejumlah besar penanda kepada letian, bahkan mungkin lebih dari 2 ribu. Jadi letian kemungkinan besar akan menerima proposal ini. Pi Yangkiu, sebaliknya, pasti akan mendapat untung. Bagaimanapun, dia tidak mampu membayar hipoteknya, dan gua itu masih harus diambil kembali, jadi tidak merugikannya sama sekali. Namun, itu akan meningkatkan peluangnya untuk menang dalam taruhan dengan murid warisan lainnya. Saudara Mudali, apakah kamu tidak marah? Pi Yangkiu bertanya, sulit baginya untuk mengatakannya secara langsung. Kakak Senior Pi, kenapa aku harus marah? 30 tahun kemudian, he he. Rentetan, he he. Pi Yangkiu memuji, bagus, saya suka kepribadian ini. Memanggilku, Kakak Senior Pi, terlalu jauh, panggil saja aku, Pi Pi, mulai sekarang. Sudut mata Li Qingshan bergerak-gerak, Pi Pi, Pi Yangkiu tertawa, saya hanya bercanda. Dia meraih bahu Li Qingshan, berbalik, dan tiba di gerbang Chaotic Place. Yang tersisa hanyalah murid yang datang untuk melaporkan pekerjaannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa latar belakang Li Qingshan ini. Aosuan perlahan berbalik, menatap Luohou Xiaoming dalam kegelapan tak berujung. Perlombaan surgawi rahu, siapa kamu? Luohou Xiaoming berkata dengan bangga, kamu tidak pantas mengetahui namaku. Bagus sangat bagus, aku sudah lama tidak merasakan sakit seperti itu, aku akan memberitahumu, ini bukan alam Asura. Tubuh Aosuan menyusut, berubah menjadi pria tampan dengan mata emas, pakaian hitam, dan penampilan bermartabat. Dia dengan lembut menyentuh pipinya, dan dua cahaya kemasan menyilaukan keluar dari matanya, menatap mata gelap Luohou Xiaoming yang tak berujung. Cahaya dan bayangan saling berhadapan, terang dan gelap saling terkait, udara berputar dan meledak, menciptakan serangkaian ledakan, dan angin kencang melonjak seperti gelombang. Rambut panjang Luohou Xiaoming berkibar tertiup angin, tangannya terentang ke dalam kegelapan tak berujung. Hampir di saat yang sama, naga mata emas menerobos udara dalam sekejap, menyeret cahaya kemasan, dan meninju. Gu Yanying membentangkan sayapnya dan terbang melintasi langit dan daratan dunia manusia yang tak berujung. Ia tidak lagi terkendala dengan sempitnya sembilan provinsi tersebut. Kebebasan sepuasnya mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran. Semua orang menatap sosoknya dari jauh. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kegelapan menyelimuti sosok mereka pada saat yang bersamaan. Kebanggaan yang tak terlukiskan keluar dari hatinya, naga jahat, jika kamu berani membunuhnya, aku akan membunuh 500 naga sejati, termasuk kamu. Kalimat ini seperti anak panah yang tajam, menembus kehampaan yang tak berujung dan bahkan kegelapan, menembaki kesadaran ausuan, dan ekspresinya sedikit berubah. N kecil berkedip dan menatap Gu Yanying dengan aneh. Gu Yanying sedikit tersipu dan tersenyum, kenapa, hanya pria seperti mereka yang boleh bertingkah seperti pahlawan, tapi aku tidak boleh menyombongkan diri. N kecil berkata, iya. Gu Yanying melihat ke langit, dan tidak lagi melihat ke belakang. Karena dia adalah kunpeng, King San tidak perlu melakukan apapun. Setelah beberapa waktu, beberapa cahaya emas membelah kegelapan, namun terkoyak oleh cakar naga emas, jatuh dari langit, dan menyatu ke dalam kegelapan. Ausuan berdiri di bawah langit berbintang, pakaian hitamnya sedikit rusak, dan dia meludahkan gigi naga, memegangnya erat-erat di tangannya, dan yang lainnya berubah menjadi cakar naga yang ganas, meraih Luo Ho Xiaoming. Dia melihat ke arah menghilangnya kunpeng untuk waktu yang lama, memikirkan sesuatu, dan terbang ke bawah setelah beberapa saat. Ledakan. Pintu batu itu pecah berkeping-keping, dan Ausuan menarik tinjunya, menerobos ke dalam dua kolam naga, dan diam-diam berpatroli di area tersebut. Tidak ada seorang pun di dalam, altar telah dihancurkan oleh hukuman ilahi, dan tidak ada tanda-tanda tanaman merambat. Mengapa klan Dewa Rahu muncul di sembilan negara bagian? Dan dengan pewaris Great Saga of Chautic Heavens, dan tulang putih indah di punggung kunpeng, mungkinkah itu pewaris bodhisattva tulang putih? Semua petunjuk tersebut mengandung pesan yang membuatnya bergidik, mungkinkah perubahan besar akan terjadi lagi? Tidak? Tidak mungkin, para sage agung semuanya ditindas. Dia tidak mau berpikir lagi, dan melihat Rahu di tangannya, merasa itu agak rumit. 1414 Anak ini tidak membutuhkan aku untuk menjaganya. Agak merepotkan bagiku untuk menghadapinya sekarang. Kakak perempuan tertua bergumam dengan tidak senang. Orang ini, yang dipanggil dua kali oleh spirit sage Guihai dan dihargai oleh dua murid langsung, sebenarnya adalah teman judi Letian. Jika dia ingin membunuhnya, Letian mungkin orang pertama yang tidak setuju. Jika Li Qingshan meninggal, siapa yang akan menagih hutang judinya? Itu sama saja dengan kehilangan seribu lot batu giyok hijau secara cuma-cuma. Belum lagi Ruan Yaozu tidak akan memaafkannya setidaknya selama 100 tahun. Spirit sage Guihai akan tahu bahwa dia membunuh sesama muridnya, dan Pi Yang Kiu pasti akan menarik keluar saudara laki-laki bela diri tertua palsu itu. Bahkan jika dia adalah kakak perempuan bela diri tertua, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan sejauh ini. Seorang kultifator jiwa baru lahir tanpa latar belakang, yang baru saja memasuki sekte fenomena sedudang, tanpa sadar telah terjerat dengan begitu banyak koneksi. Sepertinya dia berada dalam situasi berbahaya, tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini keberuntungan? Tidak, itu adalah akibat dari mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak terbiasa dengan jalan ini. Selama kesulitannya tidak cukup untuk mematahkan keunggulannya, dia bisa melewati segalanya dan bergerak maju dengan berani. Dia merentangkan tangannya, meregangkan tubuhnya yang kuat seperti seekor cita, dan dengan lemah berkata, Ah, aku benar-benar ingin membunuh orang. Senang rasanya melihat orang terbunuh, dan akan lebih baik jika seseorang datang untuk membunuhku. Baiklah. Dia melompat dan dengan gesit berjalan ke pintu, menendangnya hingga terbuka. Sinar matahari menyinari ruangan. Di bawah langit merah darah, dia berdiri di balkon yang tinggi. Di bawah kakinya ada tebing terjal, dan di depannya ada arena yang luas dan luas. Banyak orang yang berkelahi dan membunuh satu sama lain. Cahaya harta karun sihir dan pancaran mantra naik dan turun satu demi satu. Tapi itu membuatnya kehilangan minat. Hal utama di sini adalah pelatihan, bukan pertarungan. Jika seseorang meninggal, itu menjadi tanggung jawabnya. Sekte fenomena segudang bukanlah sekte iblis yang memelihara serangga beracun. Tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah duel. Ketika konflik antara sesama murid dan sesama murid terlalu besar untuk diselesaikan, menekannya secara paksa hanya akan menyebabkan lebih banyak gesekan internal, jadi metode paling primitif digunakan untuk menyelesaikannya. Ekspresinya sedikit dingin. Li Qingxian, saat ini, aku benar-benar harus menghadapi ancaman yang kamu berikan pada Yaosu. Pada saat yang sama, di lapangan kehidupan yang caotik. Ketika Pi Yangqiu menyatakan niatnya, Letian menutup matanya dan memutar gelas anggurnya sambil berpikir. Li Qingxian mengendus dan berpura-pura tidak peduli saat dia mengambil pot anggur emas yang indah di atas meja. Dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini jauh lebih baik daripada anggur yang dibelinya. Karena kelinci sialan itu, dia belum merasa kenyang sama sekali. Nafsu makannya baru saja terpacu. Lalu dia menuangkan segelas lagi, gelas kedua, gelas ketiga. Kapasitas teko arak ini pastinya tidak lebih kecil dari labu besinya. Sayangnya, itu adalah prasmanan. Mereka hanya bisa makan, tidak membawa. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk minum beberapa cangkir anggur lagi. Si cantik berambut emas yang berdiri di belakang Letian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Li Qingxian. Seorang murid yang baru datang sebenarnya tidak memiliki rasa kesopanan. Jika dia tidak dibawa ke sini oleh Pi Yang Kiu, dia akan segera mengusirnya. Li Qingxian bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan mabuk oleh anggur. Mata kanan Letian membuka sedikit dan menatap Li Qingxian dari sudut matanya. Maksudmu kamu masih ingin meminjam sejumlah uang dariku untuk membantumu membeli gua dunia bawah yang mendalam. Agar Anda bisa mempercepat kultifasi Anda. Li Qingxian mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Jangan khawatir, mungkin aku akan dimakan naga. Dengan begitu, kamu bisa menang tanpa perlawanan. Letian berkata, lalu siapa yang akan membayar hutang judi saya? Li Qingxian merentangkan tangannya dengan ekspresi yang mengatakan, bagaimana saya bisa tahu. Kalau begitu aku akan kehilangan seribu lot batu biok hijau saat aku memenangkan satu putaran. Li Qingxian meneguk anggur. Jadi kamu menyalahkanku sekarang? Letian sangat marah hingga dia tertawa. Dia menyesal bertaruh dengan anak ini. Jika dia ingin memenangkan kembali 2000 lot batu biok hijau, dia setidaknya harus menjamin bahwa Ao Suan dapat membayar hutangnya. Dengan kata lain, dia harus melindungi Ao Suan agar tidak dibunuh oleh seseorang. Pi Yang Kiu tertawa. Jika Ao Suan ingin mengambil aligua dunia bawah yang mendalam, dia pasti tidak akan membunuh murid sekte penampilan segudang. Terlebih lagi, saya belum pernah mendengar dia tertarik pada daging manusia. Aku bisa mencobanya. Petik 2. Letian juga berhenti tersenyum. Ini bukan hanya tentang satu atau dua taruhan, tapi peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh sekte penampilan segudang. Pi Yang Kiu mengangkat cangkirnya. Kalau begitu biarkan orang-orang di bawah mendiskusikannya. Letian melihat cangkir anggur yang kosong dan menghela nafas. Hei, isi ulang cangkirku. Li Qing Shan dengan cepat mengisi ulang cangkir Letian. Hei hei, anggurnya lumayan. Dia mengisi ulang cangkirnya lagi dan mendentingkannya dengan dua kakak laki-lakinya. Saat dia hendak menghabiskannya, tangan kirinya tiba-tiba gemetar dan dia hampir menumpahkan anggur. Dia merasa pergelangan tangannya telah digigit. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah kelinci terkutuk itu lagi. Namun, Li Qing Shan sedang dalam suasana hati yang baik. Itu bukan karena dia mendapatkan hipotek, tetapi karena N kecil dan yang lainnya tampaknya tidak berada dalam bahaya besar. Kalau tidak, ketiganya memiliki hubungan dekat dengannya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan merasakan bahaya yang kuat. Karena dia tidak merasakan apapun, itu berarti dia telah melewati ujian ini, yang membuatnya menghela nafas lega. Lupakan saja, karena kamu adalah teman minumku, aku akan mentraktirmu secangkir lagi. Hanya satu cangkir, ini bukan secangkir anggurku. Li Qing Shan mengirimkan pesan telepati kepada Ausuan sambil memasukkan cangkir anggur ke dalam lengan bajunya. Benar saja, Ausuan meminum semuanya sekaligus. Baiklah, sekarang kamu sudah puas. Jika kamu terus main-main, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan memulitimu hidup-hidup. Letian dan Pi Yang Kiu saling memandang, tidak tahu apa yang dia lakukan. Li Qing Shan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Saat dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Kali ini lebih intens dari sebelumnya. Anggur tumpah ke seluruh wajahnya. Matanya bergerak-gerak. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia menarik kelinci hitam itu dari lengan bajunya dan berkata dengan marah, sudah cukup. Letian dan Pi Yang Kiu terkejut. Mereka curiga mereka sedang melihat sesuatu. Katak emas berkaki tiga yang tergeletak di sudut ruangan tanpa sadar menyusut ke belakang. Pi Yang Kiu berkata, adik laki-laki, ini. Ah, maaf membuat kakak tertawa. Aku mengambil ini di jalan. Aku hendak membawanya kembali sebagai hidangan. Sebelum dia selesai berbicara, sepasang kaki kelinci menendang wajahnya. Ledakan. Li Qing Shan menerobos tembok dan terbang melintasi langit kota Wan Siang. Dia menabrak beberapa bangunan dan mendarat dengan keras di tanah. Kelinci hitam memeluk pot anggur yang jatuh dan dengan lembut melompat ke atas meja. Dia langsung meminum anggur dari panci dan meminum semuanya. Itu memperlakukan Letian dan Pi Yang Kiu seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Letian dan Pi Yang Kiu yakin. Namun, mereka bahkan lebih bingung lagi, bagaimana mungkin raungan bulu hitam kakak perempuan tertua ada di lengan anak ini. Angin menderu-deru, Li Qing Shan terbang di udara dan kembali ke kamar. Dia menunjuk kelinci hitam itu dan berteriak, Apa yang kamu? Pi Yang Kiu berkata, Om, adik laki-laki, ini adalah auman menatap langit bulu hitam dari kakak perempuan tertua. Sungguh omong kosong kakak perempuan tertua. Letian juga terkejut. Dia mengacungkan jempol pada Li Qing Shan dari lubuk hatinya. Yang di belakangmu. 1415 Hidup itu mudah menjadi tua tetapi tidak surga. Ini adalah hari Valentine Tiongkok setiap tahun dan ini adalah hari Valentine Tiongkok lagi. Jadi, saya mengalami hari yang memuaskan. Saya menderita insomnia parah kemarin. Saya bangun jam 7 pagi. Pikiranku kacau dan aku merasa sedikit kesal. Aku teringat apa yang pernah mama ajarkan padaku, Saat kamu tidak bahagia, tontonlah film horror dan kamu akan bahagia lagi. Jadi, saya menonton film horror, toko utamanya adalah seorang novelis. Dia terjebak di sebuah ruangan dan terus mengalami berbagai macam halusinasi. Pada akhirnya, dia bunuh diri. Itu, sungguh, menyenangkan. Catatan, mama adalah tetanggaku ketika aku masih kecil, dipanggil uang masih. Saya tidur sebentar di sore hari dan masih berantakan. Saya melihat teman saya mendapat dua panggilan tidak terjawab. Saya menelpon kembali dan secara acak mengucapkan beberapa patah kata. Pada akhirnya, dia berkata, saya sedang jatuh cinta. Eh, itu poin utamanya. Catatan, saya biasa memanggil teman ini pisang. Nama lengkapnya adalah Angry Banana atau dikenal juga dengan Banana Yubala. Kemudian, saya melanjutkan membaca buku berjudul UAWi Cottage Notes. Saya membaca puisi yang sangat menarik, seratus simpul tergantung di pelipis burung puyuh, memakan es dan salju untuk melembabkan usus. Saya hanya memiliki musim gugur dan musim dingin dalam hidup saya. Saya tidak tahu aroma luo kiks yang bahkan dalam kematian. Catatan asli penulis, seorang sarjana surgawi tidak akan pernah menikah. Catatan, ini adalah novel hantu yang ditulis oleh orang kuno yang terkenal. Dulu ada di TV. Ria yang selalu bertengkar dengan He Chen. Iya, itu Liu Luoguo. Saya meletakkan buku itu dan melanjutkan rutinitas olahraga harian saya. Saya melihat katak mati di jalan dan kembali ke lingkungan sekitar untuk bermain di palang horizontal. Namun, karena saya terlalu lelah hari ini, saya hanya bergelantungan seperti katak. Ada tiga gadis kecil sedang bermain ayunan. Salah satu dari mereka menatap saya dan berjalan ke palang horizontal dan merentangkannya ke atas dan ke bawah. Bisakah kamu bermain ayunan? Aku diam-diam berjalan pergi. Catatan, ayunan lebih menyenangkan dibandingkan palang horizontal. Saya makan malam sendirian dan berdiri di balkon sebentar. Kemudian, saya mulai membaca dan menulis. Mengapa saya mengatakan semua ini? Ini untuk memberitahu teman-teman saya yang membaca kata-kata ini bahwa meskipun saya pintar, kuat, berani, muda, kaya, tampan, dan percaya diri, saya akan tetap menghadapi hal-hal ini. Jadi, aku hanya akan tertawa. Ini bukan masalah besar. Mengingat kembali hari ini, saya tidak bangun terlambat, saya tidak berhenti update, saya berhenti merokok selama tiga bulan, saya terus belajar dan berolah raga, jadi itu adalah hari yang cukup memuaskan. Setidaknya aku tidak mengecewakan hari biasa ini, aku tidak mengecewakan kalian semua. Catatan, saya benar-benar menganggap menulis buku ini sebagai kisah penggembala sapi dan pembantu penenun. Bahkan sampul pertama buku itu adalah Magpai Bridge Meeting yang dibuat oleh Lei Feng yang tidak dikenal. Tentu saja aku juga mendoakan semua kekasihnya segera menikah, termasuk kamu, Pisang. Saya berharap anda semua bahagia. Jika dunia ini penuh dengan orang-orang malang, harapan apa yang ada dalam hidup ini. Terakhir, dia menyanyikan lagu karakter dari film terkenal Stephen Chow, Lelah Sampai Mati Seperti Anjing, Dimarahi Tetapi Tidak Bisa Menggonggong, Seperti Anjing, Menggonggong. Karena saya sudah menulis begitu banyak, sebaiknya saya meminta beberapa suara bulanan. 1416 Aura mengerikan menenggelamkannya seperti gelombang yang mengamuk. Itu bukan hanya kekuatan, tapi juga niat membunuh yang berdarah. Dia seperti perahu kecil di tengah badai, tanpa kekuatan untuk melawan. Li Qingshan memandang wanita liar yang muncul entah dari mana, dan tercengang. Ingatan lama kembali muncul, nama familiar itu, wanita yang pernah ingin dinikahinya. Cao Tianjiao mengira dia ketakutan konyol, dan berpikir dengan nada menghina, Hef, aku hanya memperlihatkan sedikit auraku, tidak banyak. Laki-laki bau ini semuanya berpura-pura menjadi manusia, tapi jika terjadi bencana, tidak banyak dari mereka yang baik. Tidak, tidak sama, hanya saja aura mereka mirip. Li Qingshan menghela nafas dalam hatinya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, jika dia mundur selangkah sekarang, dia akan mengecewakan semua ketulusannya. Di bawah tatapan terkejut Cao Tianjiao, dia menyeringai, dan berkata-kata demi kata, Apa? Anjing! Suasana santai tiba-tiba menjadi tegang, dengan setiap kata yang dia ucapkan, aura Cao Tianjiao naik kembali secara tak terbayangkan. Le Tian menyela, dan menutup mulut Li Qingshan, Si Ji, kenapa kamu ada di sini? Dia memelototi Li Qingshan, kurangi bicara, atau kamu akan mati. Cao Tianjiao dengan marah meraung, Lepaskan aku, biarkan dia menyelesaikannya. Pi Yang Kiu memutar matanya, dan tersenyum, Si Ji, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Ruan Si Mei? Hou berambut hitam tidak akan muncul di lengan baju Li Qingshan tanpa alasan, itu pasti atas perintah Cao Tianjiao, dan di seluruh sekte Wan Siang, tidak banyak orang yang bisa menyuruhnya berkeliling, dan kebetulan, Ruan Yao Zhu adalah salah satunya. Mendengar ini, Cao Tianjiao menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan melepaskan lengan baju Li Qingshan. Nak, aku sudah mengatur duel untukmu. Tidak mungkin bersamamu, kan? Lalu aku akan menolaknya. Li Qingshan merapikan pakaiannya tanpa emosi. Huff, pengecut. Dengan ekspresi serius, Li Qingshan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kakak senior, kamu tidak kalah dengan laki-laki. Kamu heroik dan berani. Anda adalah panutan saya. Ketika saya kembali, saya akan mencari seorang penggarap yayasan dan memberinya pelajaran. Aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan kakak senior Wan Siang. Le Tian dan Pi Yang Kiu tidak bisa menahan senyum. Cao Tianjiao membelalakan matanya dan maju selangkah. Dia akan mengamuk. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul, dan, kelinci hitam, itu mendarat di atas kepalanya. Mulut dengan tiga kelopak itu menggeliat seolah mencoba mengatakan sesuatu. Cao Tianjiao menahan amarahnya, Li Qingshan, Chen Yusu sedang menunggumu di arena kura-kura hitam untuk bertarung sampai mati bersamamu. Apakah kamu berani datang? Pertarungan ini juga sangat tidak adil. Li Qingshan mengira dia akan menolak lagi, tetapi Li Qingshan berkata dengan heran, dia masih berani datang. Cao Tianjiao tidak bisa berkata-kata. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang penggarap jiwa baru lahir kepada seorang penggarap deifikasi? Baiklah, kalau begitu datanglah. Anda hanya mengandalkan senjata ilahi Asura. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Dengan ledakan, dia merobek udara dan pergi tiba-tiba saat dia datang. Li Qingshan bertanya dengan bingung, ini adalah kakak senior dari Sekte Wan Siang. Pi Yang Kiu menghela nafas, ya dan tidak. Apa maksudmu? Apakah itu kakak senior atau kakak senior? Hanya akan selalu ada satu Sekte Wan Siang. Mereka berdiri di puncak semua murid. Bahkan murid langsung harus mendengarkan perintah mereka. Ini karena kedua master sekte tersebut sering mengikuti Grand Master Sekte untuk berjalan di sembilan surga. Yang mulia roh Gui Hai tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Seringkali, kakak senior atau kakak senior adalah master sekte sebenarnya dari seluruh Sekte Wan Siang. Mereka dipilih oleh semua murid di sekte tersebut. Mereka disebut, murid nomor satu, setiap seratus tahun. Generasi ini adalah kakak senior Lin Suan. Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu. Bagi dua master sekte manusia abadi, budidaya mereka sendiri jelas merupakan hal yang paling penting. Mereka tidak akan membuang waktu untuk mengurusi hal-hal sepele ini. Seluruh Sekte Wan Siang berada dalam keadaan otonom dengan murid langsung sebagai intinya. Seseorang harus mengelolanya. Namun, meskipun kakak senior memiliki kekuatan yang besar, budidayanya terbatas. Dia secara alami tidak memiliki otoritas dari master sekte. Selanjutnya, dia harus melakukan rotasi. Li Qingshan berkata, itu benar. Namun, kakak senior Lin Suan telah bereinkarnasi dan belum mencapai usia seratus tahun. Posisi ini kosong. Saat ini, ada dua murid langsung yang memiliki harapan tertinggi untuk mewarisi posisi tersebut. Pada dasarnya, tidak ada murid langsung lainnya yang dapat menandingi mereka. Oleh karena itu, mereka sekarang disebut kakak senior dan kakak senior. Sepertinya sangat kuat. Mari kita begini. Dalam pertarungan langsung, tidak ada murid langsung yang bisa menandingi mereka. Letian tertawa, atau lebih tepatnya, jika mereka berdua bergabung, gabungan semua murid langsung lainnya tidak akan menjadi tandingan mereka. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk bergabung. Li Qingshan juga terkejut. Tidak heran dia merasakan penindasan yang begitu kuat. Ini adalah kaisar manusia dari kaisar manusia. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Cuolong. Bagaimana aku menyinggung perasaannya? Mungkin karena Suster Mudaruan memintanya untuk menjagamu. Dialah yang secara pribadi membawa Suster Mudaruan ke Sekte Wan Siang. Li Qingshan segera mengerti. Dia menghela nafas, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu semua karena pesonamu yang luar biasa. Eh. Letian tersenyum, karena kamu tidak peduli dengan hidup atau wajahmu, kamu pasti akan menjadi orang hebat. Terima kasih atas pujiannya. Sen Yusu itu telah lama menjadi seorang kultifator jiwa baru lahir atau formasi jiwa. Dia hanya selangkah lagi untuk melewati kesengsaraan surgawi kelima. Dia adalah salah satu murid paling menjanjikan di Sekte untuk menjadi murid langsung. Saya khawatir kamu bukan tandingannya. Aku sangat khawatir dengan taruhanku. Akui saja kekalahan. Ini adalah penilaian paling alami di dunia kultifasi. Bahkan jika ada perbedaan dalam teknik kultifasi dan apakah seseorang pandai bertarung, perbedaan di seluruh dunia adalah kesenjangan besar yang sangat sulit untuk diatasi. Selain itu, semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kesenjangannya. Meskipun dia telah melihat penampilan Li Qingshan di gunung Yuanqi, dia tidak memiliki harapan apapun. Li Qingshan tersenyum, apakah kamu ingin bertaruh? Tentu saja, aku yakin kamu akan menang. Li Qingshan tercengang. He he, kamu adalah kuda hitamku. Sen Yusu berdiri di tengah rawa besar, masih tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Ini praktis adalah tempat paling cocok di Black Tortoise Arena untuk mengedarkan buku alam surgawi dan merapal mantra. Apalagi dia bisa membunuh musuhnya secara terbuka di sini. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat Li Qingshan di kejauhan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa kakak perempuan seniornya mengatur ini, dia sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada jarak sejauh itu, bocah nakal itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal dan mencekiknya di rumput dan pepohonan. Cao Tianjiao, Pi Yangqiu, dan Le Tian berdiri di atas tebing menyaksikan pertempuran dari jauh. Le Tian tersenyum dan mengatakan sesuatu pada Cao Tianjiao. Cao Tianjiao segera menyetujuinya dan memulai babak pertaruhan baru. Pi Yangqiu ragu-ragu di samping dan memutuskan untuk tidak memprovokasi harimau betina ini. Tidak menyenangkan dibenci olehnya. Dengan ekspresi santai, Li Qingshan tiba-tiba menghadap ke tebing dan bertanya dengan suara yang jelas, semuanya, tahukah kalian apa artinya menjadi kuat? Meskipun mata semua orang hanya tertuju pada Cao Tianjiao, Cao Tianjiao mencibir, apa yang kuat? 1417 Mata Cao Tianjiao bersinar saat dia bergumam, ketika yang kuat marah, mereka menghunus pedangnya melawan yang lebih kuat. Ketika yang lemah marah, mereka menghunus pedangnya melawan yang lebih lemah. Kata yang bagus, letakkan pedangnya. Ah, Li Qingshan tercengang. Wajah Cao Tianjiao penuh dengan ejekan, untuk menggunakan senjata semacam ini dalam pertarungan antar sesama murid, mungkinkah kamu ingin membunuh seseorang? Li Qingshan memutar matanya, tapi kamu bilang itu duel hidup dan mati. Apakah aku mengatakan itu? Cao Tianjiao melihat ke kiri dan ke kanan ke arah Le Tian dan Pi Yang Kiu. Mereka bekerja sama dan berkata, tidak. Cao Tianjiao menginjak pagar dan menatap Li Qingshan, nak, ini wilayahku, peraturannya ditentukan olehku. Saya ingin melihat apakah Anda masih berani menjadi sombong tanpa ada yang bisa diandalkan. Bagus. Li Qingshan menyingkirkan pedangnya dan berbalik menghadap Sen Yusu, bertanya dengan suara yang jelas, apakah semua orang tahu apa artinya menjadi orang yang kuat? Sen Yusu merasakan penyesalan di dalam hatinya karena dia tidak bisa membunuh Li Qingshan di sini, tetapi berpikir bahwa jika dia membunuh Li Qingshan, itu pasti akan membuat marah Ruan Yao Zhu, jadi dia tidak terburu-buru. Tunggu sampai dia menjadi murid sejati, seorang murid yang telah naik ke Aula akan berada di bawah kekuasaannya. Dia mencibir, Li Qingshan, jangan terlalu biadab, yang kalah harus meninggalkan Hundred Herb Garden selamanya. Li Qingshan mengabaikannya dan mengangkat lengan kanannya tanpa menoleh, mengepalkan tangan besinya, saat yang kuat marah, mereka mengayunkan tinjunya ke arah yang lebih kuat. Saat yang lemah marah, mereka mengayunkan tinju ke arah yang lebih lemah. Lê Tian tertawa, Pi Yangqiu menatap ke langit, sudut mulutnya sedikit terangkat. Cao Tianjiao dengan marah menegur, apakah kamu sudah selesai? Li Qingshan tertawa, saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menggunakan tangan Anda nanti. Tapi itu tidak masalah, sampah semacam ini, meskipun dia tidak bisa menggunakan tangannya, aku akan tetap menghancurkannya sampai mati. Sen Yusu menggertakan giginya dan berkata, kau mendekati kematian. Sambil mengarahkan jarinya ke bawah, dia menggambar, gambar penjara. Satu demi satu, pohon-pohon yang menjulang tinggi menjulang dari tanah, berputar dan terjaling seperti naga dan ular, melingkari Sen Yusu. Kulit pohon berwarna coklat keabu-abuan bersinar dengan kilau logam. Itu seperti benteng baja yang tidak bisa dipecahkan, dan masih terus berkembang, menjadi sangat kuat saat menduduki rawa besar. Ini awalnya mantra untuk menjebak musuh, tapi dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan pengalaman kegagalan sebelumnya, dia harus memastikan tidak ada yang salah kali ini. Dia tidak ingin mengungkapkan kekurangan apapun dan menempatkan dirinya pada posisi yang tak terkalahkan. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus menghancurkan benteng besi ini terlebih dahulu, tetapi ia dapat terus-menerus mendorong pohon raksasa itu untuk tumbuh. Bahkan kaisar manusia dengan roh yang harus berusaha keras jika dia tidak bisa menggunakan harta sihir. Chen Yusu ini benar-benar pengecut. Cao Tianjiao mengerutkan alisnya. Berhati-hatilah ketika berhadapan dengan seorang penggarapnas Chen Sol, bahkan dia merasa malu. Ini sangat kontras dengan kesombongan Li Qingshan. Tapi dia juga merasa lega, menghilangkan jejak kegelisahan itu. Aduh, ini tidak bagus. Pi Yang Kiu menghela nafas. Jika dia memiliki senjata ilahi Asura itu, itu akan lebih baik, tapi sekarang bahkan dia tidak tahu bagaimana Li Qingshan bisa menembus pertahanan Chen Yusu. Sambil melirik Letian, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk bertaruh dengan saya. Letian menatap Li Qingshan, matanya bersinar, saya tidak percaya diri, saya hanya percaya padanya. Ayo, kuda hitamku, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menang. Cao Tianjiao dengan sedih menemukan ada sedikit ketidakpastian di hatinya, mungkinkah dia benar-benar bisa menang. Tidak, tidak mungkin, bahkan saya tidak dapat menyelesaikan situasi seperti ini saat itu. Ruan Yusu mengembangkan buku alam surgawi. Jadi dia memahaminya dengan sangat baik. Sampai batas tertentu, buku surgawi ini sebenarnya dapat menahan orang-orang dengan fisik kuat seperti dia. Tanaman tumbuh tanpa henti dan mengandung kekuatan alam yang tiada habisnya. Itu bukan hanya pertahanan yang kokoh, tapi juga jebakan alami yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Jika Li Qingshan ingin mendekati Shen Yusu, dia akan masuk ke dalam jebakan. Sebaliknya, dia akan masuk ke dalam jebakan dan pasti akan kalah. Jadi Li Qingshan tidak bergerak, berdiri dengan tangan bersilang, dan berkata dengan nada mengejek, jadi kamu sangat takut padaku, maka aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan. Ini adalah langkah pertama, sebaiknya Anda berusaha lebih keras. Cao Tianjiao mengerutkan kening, apa yang ingin dia lakukan. Mengapa tidak memanfaatkan lemahnya pertahanan untuk memperjuangkan peluang kemenangan yang tipis itu. Dan dia bahkan berkata, biarkan kamu melakukan tiga gerakan, apakah dia benar-benar tidak ingin menang. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, pertahanan semacam ini sangat bodoh. Selama Li Qingshan tidak peduli, maka Shen Yusu akan benar-benar menjadi penjara yang sesungguhnya. Tapi ini adalah duel, dan medan perangnya hanyalah rawa ini. Hal yang paling menakutkan tentang buku alam surgawi adalah, selama ada cukup waktu untuk menggunakan mantra untuk merangsang tanaman, mereka akan menjadi semakin kuat, dan ada banyak perubahan. Kalau begitu, biarkan aku mengambilnya. Shen Yusu mencibir, dan terus memperkuat pertahanan. Setelah seperempat jam penuh, benteng baja itu meluas beberapa kali lipat, menempati sepersepuluh luas rawa. Dan seperti yang diduga, Li Qingshan berdiri di tempatnya dan memperhatikan, bahkan tidak berkedip. Duel semacam ini sangat jarang terjadi di Black Tortoise Arena. Cao Tianjiao berkata, Huff pengecut, idiot. Shen Yusu benar-benar siap, dan tanpa basa-basi, dia berteriak, proyeksi Jiwayin. Jiwayin membubung ke langit, mata hijau gelapnya menatap Li Qingshan, membuka lengannya, dan perlahan mengangkat ke lapak tangannya. Permukaan rawa yang tenang tiba-tiba mendidih, dan pohon-pohon raksasa tumbuh dan berguling-guling di air berlumpur, seperti ribuan ular raksasa yang menggeliat memenuhi seluruh rawa. Bertekad untuk tidak memberi kesempatan pada Li Qingshan, dia menggunakan budidaya Jiwayin untuk menekannya. Menampilkan poin terkuat dari buku surgawi alam, dia memaksa Li Qingshan ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama menikmati ekspresi keputus asaannya. Namun yang membuatnya kecewa, Li Qingshan berkata tanpa mengubah ekspresi, langkah kedua. Bagus sangat bagus. Shen Yusu sangat marah hingga dia tertawa, dan terus mengaktifkan buku alam surgawi, menumbuhkan pohon-pohon raksasa satu demi satu. Dalam sekejap, rawa tersebut berubah menjadi hutan primitif, seolah-olah telah tumbuh selama 10.000 tahun, dan cabang-cabang yang saling bersilangan menghalangi seluruh langit. Cao Tianjiao berkata, tidak perlu melihat lagi, dia pasti akan kalah. Tes, kupikir kamu punya kemampuan, jadi itu hanya gertakan. Le Tian menamparkan pagar dan berteriak dengan fanatik, tidak, kuda hitamku tidak akan kalah. Shen Yusu berteriak dengan marah, mati. Jiwayin memancarkan sinar hijau tua yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, semua kebencian dan amarahnya meledak. Pohon-pohon raksasa yang tak terbatas semuanya tumbang ke arah Li Qingshan, seperti tanah longsor atau tsunami, menenggelamkannya dalam sekejap. Seperti jaring raksasa yang tiba-tiba mengencang, lapis demi lapis melilitnya erat, kekuatan besar yang dikandungnya membuat tulangnya berderit. Jika bukan karena tubuh para dewa dan iblis yang sangat kuat, dia akan hancur menjadi bubuk halus. Li Qingshan berteriak dengan panik, ah, aku tidak tahan lagi. Cao Tianjiao tidak tahan melihatnya, dan memalingkan wajahnya. Meskipun dia memenangkan taruhan, dia tidak senang, sungguh memalukan, bagaimana bisa ada pria yang tidak tahu malu seperti itu. Memikirkan sedikit kegelisahan yang dia rasakan barusan, dia merasa lebih malu, dia sebenarnya hampir dibodohi oleh bajingan ini. Dia sangat ingin membunuhnya, tapi lupakan saja, dia hanya perlu memberinya pelajaran. Untuk sampah semacam ini, bambu tidak perlu marah. Dia akan turun tangan dan menyelamatkannya. 1418 Namun, Li Qingshan bukanlah tandingan Shen Yusu, dan dia sangat menyadarinya. Jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah di hutan belantara, orang yang akan bertahan pasti adalah dia. Namun, di Black Tortoise Arena ini, semua keuntungan yang bermanfaat baginya telah dihilangkan. Pertama, di bawah tatapan ketiga murid langsung, dia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Ini adalah jalur manusia dan bukan jalur binatang iblis. Iblis hanya bisa ada sebagai tunggangan, dan bahkan yang mulia roh Gui Hai pun tidak terkecuali. Selain itu, tidak ada ruang untuk bermanuver di sini, dan sebagian besar pengalaman tempurnya menjadi tidak berguna. Kedua, Shen Yusu telah mempelajari pelajarannya dari terakhir kali, dan telah sepenuhnya siap. Dia tidak bisa lagi membuat rencana melawan-lawan yang tidak siap. Mustahil baginya untuk menghancurkan, benteng baja, yang dibentuk oleh pohon raksasa hanya dengan fisiknya yang kuat. Transformasi kilin dapat mengendalikan tanaman sampai batas tertentu, tapi itu pasti tidak termasuk mantra yang dikeluarkan oleh musuh, setidaknya belum. Pada akhirnya, wanita Chow Tian Jiao itu memang seorang veteran berpengalaman. Mengambil pedang bunga liar kiamat miliknya seperti mencabut kayu bakar dari bawah kuali. Dia telah mencabut cakar dan giginya, memaksanya berada dalam situasi yang sangat canggung. Jika dia masih bisa dengan mudah mengalahkan seorang kultifator roh yin yang akan melewati kesengsaraan surgawi kelima dalam situasi yang tidak memuntungkan, maka jalur kultifasi tidak mempermasalahkan perbedaan alam. Iya, prediksi Chow Tian Jiao benar. Apa yang disebut, membiarkanmu melakukan tiga gerakan, hanyalah sebuah gertakan. Karena tidak ada gunanya bertukar pikiran dengannya. Seperti yang dia katakan, ini adalah wilayahnya, dan dia bisa menekan dan menindasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Panik karena takut, merasa marah, jangan bercanda, ketakutan dan kemarahan hanya akan menyebabkan anda kalah lebih cepat dan lebih menyedihkan. Oleh karena itu, dia sebaiknya menakut-nakuti lawannya terlebih dahulu, memulur waktu beberapa saat, dan kemudian mencari tindakan balasan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, selain sembilan transformasi iblis dan dewa, sepertinya aku memiliki buku kebebasan surgawi. Ketika Shen Yusu meneriakan, Roh Yin yang meninggalkan tubuh, dia diam-diam melantunkan pada saat yang sama, jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh. Saat Roh Yin Shen Yusu terbang ke langit, Li Qingshan kecil, yang lincah bersembunyi di tanah di bawah kakinya. Ketika Li Qingshan mengucapkan kata-kata, giliranku, dia mengebor ke dalam tubuh jasmanis Shen Yusu. Hati Shen Yusu dipenuhi dengan kekejaman saat dia mendesak pohon raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mencekik Li Qingshan sampai mati. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menghancurkan tubuhmu. Meninggalkan jiwa yang baru lahir sudah cukup. Dengan dentuman keras, ribuan pohon raksasa bergetar hebat, dahan dan daunnya layu dan tumbang. Jiwa yang baru lahir mengandung kekuatan penghancur yang secara langsung mengubah tubuhnya, yang tidak terlalu kuat, menjadi abu. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Shen Yusu berubah drastis. Pada saat itu, seolah-olah langit telah runtuh dan bumi tenggelam. Dia telah kehilangan kendali atas segalanya dan segudang emosi mengalir keluar. Roh yinnya mulai berputar dan berubah bentuk. Mata Cao Tianjiao membelalak kaget. Yang Kiu berkata dengan heran, tubuh jasmani Shen Yusu hancur. Tapi bagaimana dia melakukannya? Le Tian berkata, Heh, kuda hitamku maha kuasa. Kamu harus melindungi tubuh jasmanimu dengan baik. Li Qingshan mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari pohon raksasa itu dan menggunakan kelingkingnya untuk mengupil. Denas Chen Sol sangat berguna, aku bahkan tidak perlu menggunakan tinjuku. Cao Tianjiao berkata, tidak mungkin, setelah jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh, bagaimana dia masih bisa mengendalikan tubuh jasmani? Jiwa yang baru lahir sangat rapuh. Tidak ada penggarap jiwa yang baru lahir yang akan dengan mudah membiarkan jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh. Terlebih lagi, setelah keluar dari tubuh, tubuh jasmani akan kehilangan kendali. Yang lebih tidak terbayangkan adalah Prison of Drawing Ground, milik Shen Yusu tidak hanya mengandalkan kekokohan kayunya, tapi juga mirip dengan penghalang formasi. Bahkan Rohyin tidak akan bisa dengan mudah menerobosnya. Belum lagi jiwa yang baru lahir. Pi Yang Kiu bergumam, dia adalah orang pertama yang memolah buku surgawi tak terkekang. Pasti ada misteri yang tidak kita ketahui. Dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Meskipun setiap dulungan buku surgawi tak terkekang itu misterius dan mendalam, dia hanyalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, Li Qingshan bukanlah seorang kultifator jiwa baru lahir biasa. Bahkan jika Naschen Sol miliknya hancur, dia masih bisa berlari dan melompat. Mereka yang memolah Unveterate Heavenly Tome pandai dalam teknik melarikan diri. Pohon-pohon besar tersebut tidak hanya menjadi penghalang, tetapi juga menjadi media bagi Naschen Sol untuk menggunakan Wood Escape Art. Dia mengikuti tanaman merambat untuk menemukan melon, dan langsung menuju ke akar masalahnya. Terlebih lagi, dia belum pernah benar-benar mempelajari teknik melarikan diri apapun. Semuanya hampir bersifat naluriah. Ini adalah hasil dari temper jiwa yang baru lahir di dunia kecil di dalam tubuhnya, karena transformasi kilin saat ini merupakan kekurangannya. Oleh karena itu, Wood Escape tidak terlalu kuat. Butuh banyak waktu untuk melakukan perjalanan melalui pepohonan raksasa. Dia mungkin bisa melakukannya dalam waktu singkat. Jadi dia dengan sengaja membuat marah Shen Yusu, menyebabkan Roh Yin meninggalkan tubuhnya. Anak yang licik. Jejak kekaguman muncul di mata Cao Tianjiao. Cara seperti ini hanya mempertaruhkan nyawa seseorang, sebuah pertaruhan besar untuk tidak berhasil atau mati demi tujuan yang benar. Namun, dia sebenarnya bersikap begitu tenang. Keberanian seperti ini sungguh luar biasa. Faktanya, dia masih meremehkan Li Qingshan. Bahkan jika Shen Yusu tidak meninggalkan tubuhnya dengan Roh Yin-nya, Li Qingshan masih bisa mengirimkan jiwa baru lahirnya dan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Namun, itu akan merugikan musuh sebanyak seribu dan merugikan dirinya sendiri sebanyak delapan ratus. Kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak dilakukan. Roh Yin-sen Yusu terbang kembali ke pusat, benteng besi. Itu kosong, bahkan setetes darah pun tidak tertinggal. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah jantungnya telah mati, dan cahaya Roh Yin-nya menjadi redup. Penghancuran tubuh jasmani merupakan kerugian besar bagi seorang kultifator. Semakin rendah budidayanya, semakin serius. Dia berada dalam periode penting persiapan untuk melewati lima kesengsaraan surgawi. Sekarang semuanya sudah berakhir, setidaknya diperlukan seratus tahun lagi untuk menebusnya. Pada saat itu, mungkin dia sudah melewatkan kesempatan itu. Li Qing-san, aku akan membunuhmu. Shen Yusu meraung histeris. Roh Yin-nya bersinar terang. Di bawah distorsi emosinya, suara dan wajahnya sudah hampir tidak manusiawi. Puluhan ribu pohon raksasa menari dengan liar, dan seperti lautan yang mengamuk, mereka menghantam Li Qing-san. Li Qing-san juga merasa itu agak merepotkan. Musuh yang histeris mungkin tidak menakutkan, tapi sangat merepotkan. Ingin menghancurkan roh Yin-sen Yusu sepenuhnya tidaklah mudah. Apalagi dia juga harus mempertimbangkan perasaan ruan Yao-su. Dia mungkin tidak ingin melihatnya membunuh seseorang. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah adik junior yang familiar dari sekte yang sama. Pada saat ini, sesosok tubuh melewatinya. Pedang bunga liar yang berakhir terbang dan jatuh ke tangan sosok itu. Cahaya pedang menyala dan membelah puluhan ribu pohon raksasa. Serutan kayu berputar-putar di udara seperti badai salju. Li Qing-san berdiri di tengah badai salju. Dia merasakan angin pedang melintas. Setiap pedang sulit dia tolak. Cukup, kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Adegan kembali hening. Li Qing-san memandangi punggung Cao Tianjiao yang bangga dan lurus. Ini adalah kekuatan kakak perempuan tertua dari sekte Wan Siang. Tatapan Cao Tianjiao seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Roh Yin-sen Yusu yang terdistorsi dan marah memulihkan sedikit kejelasannya. Dia berkata dengan penuh kengganan, kakak tertua, aku belum kalah. Cao Tianjiao berkata, Menurut aturan duel, jika tubuh fisikmu hancur, kamu kalah. Tidakkah kamu bergegas dan menenangkan pikiranmu? Apakah kamu ingin menjadi hantu? Berbalik, dia menyerahkan pedang bunga liar yang berakhir kepada Li Qing-san. Kamu menang, pedang itu tidak buruk. Terima kasih. Kamu tidak boleh tinggal di Hundred Heart Garden. Aku akan memberimu pekerjaan yang lebih cocok dan menjamin bahwa kamu akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan penanda. Singkatnya, aku akan melindungimu. Li Qing-san hendak membuka mulut untuk menjawab ketika dia menyelah. Pikirkan baik-baik, ini bukan saran. 1419 Aku tahu, aku menolaknya. Akeong. Li Qing-san dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Masih banyak adegan besar yang harus dihadapi di masa depan, jadi bagaimana dia bisa takut dengan tipuan kecil ini? Melihat tangannya, kelima jarinya terbuka dan mengepal lagi, dia masih menikmati kedalaman jiwa baru lahir yang keluar dari tubuhnya. Dulu teknik budidaya manusia hanyalah sarana untuk menyembunyikan identitasnya, paling-paling hanya sekedar pelengkap saja. Sepertinya ini adalah pertama kalinya hal itu benar-benar memainkan peran yang menentukan. Taktik Shen Yusu memang-memang sangat bodoh, namun sebenarnya memiliki niat untuk berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Shen Yusu menggunakan semua kemampuan ilahi bawaannya, dia mungkin tidak dapat menghancurkan cangkang kurakurannya, tetapi dengan mengandalkan Nas Chen Sol, dia melakukannya dengan sangat mudah. Ini hanyalah transformasi awal dari buku surga wita terkekang, dan jika terus berkembang seperti ini, pastinya tidak kalah dengan transformasi dewa iblis apapun. Cao Tianjiao bertanya, Mengapa? Li Qingshan mengangkat kepalanya dan tersenyum, mungkin karena aku lelah berkelahi dan membunuh. Wajahnya yang halus dan cantik benar-benar memiliki perasaan tidak berbahaya seperti itu, tetapi tidak ada murid sejati yang hadir yang mempercayai omong kosong semacam ini. Mereka dapat dengan jelas melihat api yang berkobar di hati pria ini, seolah-olah dia datang ke dunia ini untuk berperang dan membunuh. Dia seharusnya menjadi asura, tapi dia tidak sengaja datang ke alam manusia. Cao Tianjiao berkata, Saya sangat curiga dengan tujuan Anda. Aku tahu, dan aku juga mengerti, tapi aku tidak akan menuruti perintah orang lain hanya karena mereka mencurigaiku. Kakak tertua, kamu sepertinya bukan tipe orang yang suka berdebat dengan orang lain, hanya saja kamu tidak bisa mengambil tindakan melawanku karena kita berasal dari sekte yang sama. Sebenarnya aku juga sangat tidak senang denganmu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? 30 tahun kemudian, mari kita berduel di sini, bagaimana? Li Qingshan berbicara perlahan, tidak merendahkan atau sombong. Apa yang dia katakan membuat wajah beberapa murid sejati yang hadir berubah. Tertegun, kaget, penuh dengan ketertarikan. Taruhan, 30 tahun untuk menjadi murid sejati, antara Li Qingshan dan Le Tian sudah cukup tak terbayangkan. Beberapa saat yang lalu, Le Tian memberitahunya bahwa Cao Tianjiao dapat dengan mudah menangani 8 atau 10 murid sejati. Cao Tianjiao memandang Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi amarahnya telah hilang, seolah-olah dia sedang melihat sejenis makhluk langka. Aku tahu kamu sombong, tapi kesombonganmu masih di luar dugaanku. Anda ingin berduel dengan saya. Kamu bukanlah satu-satunya. Anda juga bisa membawa kelinci itu bersama Anda. Li Qingshan menunjuk ke arah raungan berambut hitam yang berjongkok di tebing. Sebaiknya kamu membawa kelinci itu bersamamu. Kelinci hitam tiba-tiba menajamkan telinganya, dan matanya yang seperti rubi berkedip-kedip. Ha, bocah, apakah kamu gila? Cao Tianjiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memandang Li Qingshan seolah dia idiot. Le Tian dan Pi Yangqiu memiliki perasaan yang sama. Mereka tahu bahwa dia berani, tetapi mereka tidak menyangka dia akan seberani ini. Jika mereka tahu bahwa Li Qingshan telah mengancam penguasa roh Gui Hai di langit, mereka mungkin tidak akan begitu terkejut. Li Qingshan tiba-tiba maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu berani? Wajah Cao Tianjiao tenggelam, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Li Qingshan mengangkat telapak tangan kanannya dan bertanya lagi, duel hidup dan mati. Apakah kamu berani? Pa, Cao Tianjiao dengan marah menepuk telapak tangan kanannya, yang bisa dianggap sebagai sumpah, lalu berbalik dan pergi. Segera, segera keluar dari sini. Berjalan keluar dari Black Tortoise Arena dan kembali ke kota Wanxiang, Li Qingshan melihat ke arah sinar matahari yang cerah dan menunjukkan senyuman kemenangan. Cao Tianjiao benar-benar berbeda dari orang keji seperti Sen Yusu. Bahkan sedikit kebencian saja bisa mendatangkan masalah besar baginya. Baginya, itu mungkin hanya iseng atau sedikit ketidaksenangan. Seperti anak kecil yang bermain dengan semut. Yang lebih buruk lagi adalah dia adalah semut itu, dan dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Jika dia tidak ingin dimanipulasi olehnya, maka dia hanya bisa menggigit jarinya dengan keras dan menggunakan metode intens semacam ini untuk memaksanya agar tidak mempersulitnya dalam waktu singkat. Li Tian telah memenangkan pertandingan lainnya. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi keberanian Anda, tetapi Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dia adalah satu-satunya orang di Sekte Wanxiang yang tidak bisa dia bunuh. Tidak ada orang yang tidak berani dia bunuh. Li Qingshan tersenyum dan berkata, saya benar-benar bersyukur kakak senior begitu memperhatikan saya. Bajingan, jika kamu mati, siapa yang akan membayar hutang judiku? Li Tian memeluk kepalanya dan meraung, sialan, aku telah ditipu olehmu. Iyang Kiu menghela nafas dan berkata, adik laki-laki, bahkan jika kamu menjadi murid sejati, dia mungkin tidak akan melepaskanmu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, aku tidak membutuhkan orang lain untuk melepaskanku. Kakak senior, jangan khawatir, pertama-tama aku akan mengalahkan kakak senior Li Tian, lalu kalahkan kakak senior tertua ini. Siapa tahu, aku bahkan mungkin menjadi yang sebenarnya kakak tertua dari Sekte Wan Siang. Oleh karena itu, saya harus merepotkan kalian berdua, kakak senior, untuk mengurus tempat tinggal gua. Aku akan pergi sekarang. Li Tian dan Pi Yang Kiu saling memandang, dari mana kepercayaan diri anda berasal. Heh, aku hanya membual. Li Qingshan dengan santai berjalan pergi dengan tangan sebagai bantal, jika aku tidak bisa hidup bermartabat, maka aku akan mati dengan bermartabat. Yang lain berkultivasi untuk mencari umur panjang, tetapi dia bersikeras mencari kematiannya sendiri. Jika seseorang bahkan tidak takut mati, apalagi yang tidak berani dia katakan. Sebagai seorang laki-laki, ia hanya perlu bertarung sekuat tenaga hingga saat-saat terakhir dalam hidupnya. Kegagalan tidak menjadi masalah, dia hanya akan hancur. Pi Yang Kiu dan Li Tian menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang kederetan jalan kota Wan Siang. Li Tian tiba-tiba bertanya, apakah saya akan kalah? Pi Yang Kiu tersipu, bukankah kamu mengatakan bahwa hal yang paling ditakuti para penjudi adalah kepercayaan diri mereka terguncang. Sampai saat-saat terakhir, tidak ada yang tahu nasib apa yang akan menimpa mereka. Li Tian berkata, tapi nasib terkutuk itu akan selalu menciptakan kuda hitam entah dari mana. Aku benci kuda hitam, tapi ini juga menyenangkannya berjudi. Di arena kura-kura hitam, Cao Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri. Kelinci, aku benar-benar ingin membunuhnya saat masih dalam buayan. Kelinci hitam, mengangguk setuju. Cao Tianjiao tertawa dengan marah, apakah aku orang yang seperti itu? Kelinci hitam, mengangguk lagi setuju. Bagus, pergilah keluar kota dan bunuh dia sekarang. Biling tulangnya dan tebarkan abunya, dan hancurkan semua jejaknya. Kelinci hitam, memandangnya dengan jijik, lalu memalingkan wajahnya, seolah berkata, aku bukan orang seperti itu. Cao Tianjiao tertawa, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. 30 tahun akan berlalu dengan sangat cepat. Pada saat itu, saya akan menjadi kakak perempuan senior dari Sekte Wan Siang. Pertama-tama saya akan menjadikannya lelucon besar, lalu lelucon besar. Meregangkan tubuhnya, dia memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan. Oke, liburan sudah selesai. Saatnya berangkat kerja. Saya tidak tahu apakah saya bisa membunuh beberapa kaisar iblis kali ini. Aku perlu melampiaskan amarahku. Anda juga ingin mengaum dan berteriak, bukan? Kelinci hitam, mengjilat bibirnya dengan cara yang sangat mirip manusia dan mengangguk. Li Qingshan berhasil kembali ke taman ramuan. Ruan Yao Zhu sedang mondar-mandir di bawah pohon bodi. Melihatnya, dia menghela nafas lega dan berkata dengan ekspresi serius, maafkan aku. Li Qingshan tertawa, tidak apa-apa. Tidak perlu mengucapkan ribuan kata. Ruan Yao Zhu berkata, saya membawa beberapa hidangan untuk ditemani anggur. Li Qingshan mengambil labu anggur yang kosong dan tersenyum pahit. Sayangnya, saya tidak punya anggur lagi. Aku akan membeli beberapa. Tidak perlu, aku sudah cukup mabuk di kota. Maka, Ruan Yao Zhu menyeduh teh dan keduanya duduk bersama, mengagumi pemandangan bersalju. Mereka tidak banyak bicara dan diam-diam menyesap tehnya. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Hal ini menyebabkan rusak sembilan warna di gua ramuan merasa tertekan tetapi tidak berdaya. Li Qingshan tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya, maafkan aku. Mengapa? Shen Yusu. Topik ini harus diangkat pada akhirnya. Ai, dia yang menyebabkannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Li Qingshan berkata, jangan khawatir. Saat musim semi tiba, saya akan melewati kesengsaraan surgawi keempat. Saya harus bisa menangani pekerjaan seperti ini. Musim semi akan datang. 1420. Ketika tunas pertama muncul dari salju, sungai yang membeku pecah dengan suara gemuruh, dan pohon bodi daun emas mengeluarkan gerimis yang lebat. Hujan turun di bahu Li Qingshan, dan dia membuka matanya. Kebun seratus ramuan sudah berada di tengah musim semi. Vegetasi telah bertahan sepanjang musim dingin, tumbuh dengan tidak sabar dengan suara gemerisik. Kibumi mulai bertunas, dan semua makhluk hidup pun bertumbuh. Ketika semua ini tercermin di matanya, senyuman lembut muncul di wajahnya. Dunia kecil di tubuhnya juga penuh dengan musim semi. Secara alami, tanpa kengganan apapun, dia mengembangkan lapisan pertama strategi panjang umur kilin. Dunia kecil bergemuruh dan berguncang seperti sungai yang panjang, dan kecepatan operasinya mulai meningkat secara bertahap. Li Qingshan berdiri. Waktunya telah tiba, dan inilah saatnya untuk mengambil langkah maju. Dia menangkupkan tangannya ke arah gua ramuan. Kakak senior, aku akan melewati masa kesusahan besar. Suara lembut ruan Yaozu terdengar di telinganya. Kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, tapi mungkin akan menimbulkan banyak kebisingan. Lebih baik pergi keluar. Tidak baik melukai bunga dan tanaman. Baiklah, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Li Qingshan meninggalkan taman ramuan dan pulau tempatnya berada, dan terbang ke kedalaman laut yang luas. Ketika dia terbang cukup jauh, dia tiba-tiba melebarkan sepasang sayap burung phoenix yang megah dan mengepakannya dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang menimbulkan gelombang setinggi ribuan kaki di laut, bersiu. Ketika samar-samar dia mendengar suara guntur, dia berhenti. Awan kesengsaraan bergulung dan berkumpul di atas kepalanya. Kau ingin menghancurkanku? Datang! Dengan senyuman sembrono di wajahnya, dia melebarkan sayap dan tangannya ke arah langit. Ledakan! Petir menyambar melintasi lautan, dan semua bayangan ditelan oleh petir. Hanya bayangan hitam pekatnya yang seperti jurang yang tersisa, dan menjadi semakin jelas dalam cahaya. Kemudian, ia mengembang, memutar, dan melonjak. Ledakan! Bagaikan dua tiang yang jatuh dari langit, sepasang kuku besi melangkah ke dasar laut, menghancurkan pasir dan lumpur yang menumpuk selama ribuan tahun. Laut melonjak dan menjadi berlumpur, namun hanya setinggi lutut. Ekor harimau menyapu lautan. Boom! 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 Gelombang besar berkumpul menjadi tsunami besar, bergerak jauh di belakangnya. Sepasang sayap Phoenix menjadi semakin cemerlang dan tak terbayangkan. Segala kemegahan di dunia seakan membara dengan ganas. Tidak! Itu sebenarnya terbakar, dan nyala api itu datang dari lubuk hatinya. Berdiri di antara laut dan langit, dia mengangkat kepalanya dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Tanduk di kepalanya seperti bulan sabit, dan dia tampak seperti banteng yang sedang marah. Hanya ada sepotong kecil kain merah di depannya. Kain merah di matanya adalah awan kesusahan yang melonjak dan langit yang tak terbatas. Konfrontasi itu hanya berlangsung sesaat. Mungkin bahkan momen itu hanyalah ilusi. Mengaum! Dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Kedengarannya seperti manusia namun bukan manusia, seperti binatang namun bukan binatang, kacau namun sakral, berat namun berapi-api. Dia meninju langit dengan sekuat tenaga. Di langit berwarna merah darah. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan, dan anak itu memperlihatkan senyuman polos dan jahat. Sang ibu menepuk kepalanya dan menunjukkan ekspresi setuju, dan anak itu menjadi semakin bangga. Namun, setiap bintang di belakangnya meratap kesakitan, dan langit sangat merah hingga tampak seperti berdarah. Luo Hou Xiaoming terbangun dari mimpi buruknya. Mengedipkan matanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seluruh tubuhnya telah membeku di dalam es hitam yang dalam, dan hanya wajahnya yang terlihat. Aosuan bercokol di sekitar es hitam yang dalam, dan kepala naganya yang besar mendekat. Dia bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Siapa saya? Luo Hou Xiaoming bergumam pada dirinya sendiri. Sebaiknya kau tidak mempermainkanku, atau aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya neraka. Itu hanya akan mempermalukan kita berdua. Siksa seorang asura, Luo Hou Xiaoming tertawa. Kamu mungkin belum pernah ke neraka yang paling dalam. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu betapa beruntungnya dibunuh dengan pedang. Aosuan memamerkan giginya dan menunjukkan ketajamannya. Kamu pernah ke neraka yang paling dalam. Luo Hou Xiaoming mempunyai gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja, Aosuan berteriak dengan marah, Nak, akulah yang bertanya padamu sekarang. Tubuh abadi asura Anda cocok untuk penyiksaan neraka. Anda akan tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya ketika saatnya tiba. Luo Hou Xiaoming mengangkat alisnya dan berkata, Apakah ini lebih menyakitkan daripada dibakar oleh api neraka? Uh, Aosuan berhenti. Rasa sakit yang legendaris karena terbakar oleh api neraka adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki kekuatan besar pun akan menjadi pucat pasi. Kemudian, dia menyadari sesuatu dan berkata, Omong kosong. Kalau kamu dibakar api neraka, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Luo Hou Xiaoming mencibir dan berkata, Ular berkaki empat, Pernahkah kamu mendengar bahwa selama hati pejuang asura tidak mati, mereka tidak akan pernah mati. Berhentilah menggertak. Jika kamu terbakar oleh api neraka, kamu pasti akan mati. Bahkan jika Anda berasal dari klan Rahu, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah kamu takut dengan balas dendam klan Rahu? Aosuan mencibir, klan Rahu telah layu, dan asura tidak memiliki kendali atas alam manusia. Apa yang harus saya takuti? Apakah kamu takut dengan burung kecil yang terbang itu? Yang terlihat seperti kunpeng? Aosuan sangat marah, diam. Bahkan Sagi Agung dari Chautik Heavens pun tidak bisa melarikan diri, apalagi bocah nakal. Tiba-tiba, dia kembali tenang dan berkata, Kamu ingin memprovokasi saya. Baiklah, coba saya lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Es hitam perlahan mengikis tubuh Luo Hou Xiaoming. Setiap detik, ada banyak es kecil dan tajam yang menembus dagingnya. Itu bahkan lebih buruk daripada kematian karena seribu luka. Katakan padaku, siapa dirimu? Kamu takut dengan rahasia yang aku bawa, takut akan membawa bencana yang fatal bagimu. Tapi orang itu tidak takut. Entah kamu seekor naga atau yang lainnya, dia akan memulitimu hidup-hidup dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia tidak akan ragu sama sekali dan bahkan tidak akan repot-repot bertanya. Mereka mungkin juga tidak takut, dan mereka mungkin akan menyukai rasa dagingmu. Luo Hou Xiaoming menahan rasa sakit yang sedikit, dan terus berbicara. Tiba-tiba, dia mengerti mengapa Li Qing Xian begitu banyak bicara. Kata-kata memang merupakan senjata yang bagus, terutama dalam keadaan seperti itu. Siapa mereka? Naga raksasa itu meraung. Mereka? Mereka semua adalah orang-orang yang sangat menarik. Saya berjanji Anda akan bertemu mereka. Di gurun Gobi yang luas, bebatuan merah dan bukit kuning terlihat di mana-mana. Matahari tengah hari sangat terik, dan udaranya berputar-putar dan berpluktuasi karena panas. Sesosok datang dari jauh. Kaki telanjangnya yang lembut dan mulus melangkahi kerikil tajam, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Kasayanya yang compang kemping dengan kitab hitam di atasnya menari-nari di tiup angin panas. Dia berjalan maju seperti seorang Big Super Tapa. En kecil, menurutku kita harus bersembunyi dulu dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Ada hembusan angin panas, dan Gu Yanying menghalangi jalannya. Setelah melalui ujian surga keempat, dunia baru terbuka bagi mereka. Ini adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia merasa semakin kuat setiap detiknya, dan dia semakin dekat dengan Kun Peng. Saya pikir kita harus bertemu dengan King Shen dan memberitahunya apa yang terjadi. En kecil berjalan melewatinya tanpa ekspresi, dan suaranya datar. Bagaimana kamu tahu di mana dia berada? Dan bagaimana situasi di sekte alam? Aku tahu, dia masih hidup. Itu sudah cukup. Tidak bisakah kamu hidup tanpanya? Ya, En kecil menjawab tanpa ragu-ragu. Gu Yanying melihat ke belakang dan berkata, kamu akan berjalan seperti ini. Aku tidak punya sayap. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan menghela nafas tanpa daya. Baiklah kalau begitu, nona muda pertama. Sesuai keinginanmu, naiklah ke punggungku. Bibir En kecil melengkung membentuk senyuman. Dia diam-diam berbalik dan berjalan. Di kejauhan terdengar asap dan suara tapa kuda. Gu Yanying berkata, seseorang akan datang. En kecil berkata, tunggu. intermedium tertarik dan seterusnya. Terima kasih.